Tepatnya 16 Mei 2015, dinyatakan keluarga angkat Angeline sebagai tanggal terakhir mereka melihat keberadaan Angeline bermain di halaman rumah mereka. Selang sehari, keluarga membuat fanpage di akun media sosial dan menyebarkan berita kehilangan Angeline. Polisi kemudian melakukan pencarian dan memeriksa sejumlah saksi termasuk orang tua kandung Angeline. Sekitar 3 minggu kemudian, 2 orang menteri yang datang dalam 2 hari berturut-turut ditolak masuk ke dalam rumah orang tua angkat Angeline di Denpasar, Timur, Bali. Pencarian Angeline terus dilakukan pihak sekolah dan relawan dengan menyebar ribuan pamflet. 10 Juni 2015, sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, polisi menemukan jasad Angeline terkubur di dekat kandang ayam di halaman rumah orang tua angkat Angeline karena curiga ada gundukan tertutup sampah saat memeriksa rumah tersebut. Matangga di kediaman korban, Agus sempat memperkosa Angeline sebelum Angeline dikuburkan. Agus ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Angeline setelah polisi memeriksa bersamaan dengan 7 orang saksi. Menurut polisi, Agus telah melakukan kekerasan terhadap Angeline sekaligus mengakui pelaku kekerasan seksual terhadap Angeline. Angeline mengalami kekerasan seksual seminggu sebelum Angeline terbunuh. Agus juga sempat memperkosa Angeline sebelum jasad Angeline dikuburkan. Agus dikenakan pasal pembunuhan setelah mengaku mementulkan kepala Angeline ke lantai. Selain memeriksa Agus, Polresta dan Pasar juga memeriksa ibu angkat korban, yakni Margareta, dua kakak angkatnya, dan dua penghuni kos. Hasil forensik, tim dokter menyebutkan jasad korban dikubur sejak tiga minggu lalu. Pada jasad korban ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan, seperti jeratan pada leher. Ibu kandung Angeline, Hamidah, mengalami shock berat setelah mengetahui anaknya. Angeline ditemukan terbunuh di kebun rumah kediaman korban, Jalan Sedap Malam, Denpasar Timur. Kini Hamidah tengah menjalani konseling untuk menstabilkan kondisinya. Hamidah harus jalan di popong oleh tim pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak kota Denpasar untuk diberikan konseling dan pendampingan karena mengalami shock berat. Hamidah terus menangis dan sempat pingsan beberapa kali setibanya di rumah sakit sanglah untuk melihat jenazah Angeline. Anggota tim P2TP2A, Siti Sapurah, membenarkan bahwa Angeline menjadi korban kekerasan seksual sebelum dibunuh. Angeline menjadi korban kekerasan seksual seminggu sebelum ajal menjemput bocah berusia 8 tahun tersebut. Namun ibu angkat Angeline masih berkilah terlibat pembunuhan Angeline. Ini 25 hari menghilang akhirnya bocah 8 tahun Angeline ditemukan jasad yang terkubur di dekat kandang ayam di pekaran rumah ibu angkatnya di Denpasar, Timur Bali. Iya, sementara itu ibu kandung Angeline tentunya histeris ya meminta pelaku pembunuhan anaknya dihukum mati. Hamidah berteriak histeris menuntut pelaku pembunuh anaknya Angeline dihukum mati. Hamidah yang tidak terima anak kandungnya ditemukan tewas menangis histeris di depan pintu kamar jenazah Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Bali. Hamidah adalah ibu kandung Angeline yang datang dari menuangi Jawa Timur didampingi saudaranya. Hamidah adalah ibu kandungan anaknya di depan pintu kamar jenazah Rumah Angeline. Pasca aparat membawa jenazah Angeline keluar dari rumah orang tua angkatnya itu. Mereka tidak menyangka masih tragis berujung maut menimpa Angeline. Setelah 25 hari dikabarkan hilang, aparat menemukan titik terang setelah mencurigai gundukan tanah yang tidak beraturan dan tertutup sampah. Ketika mengecek, rumah Angeline di Jalan Sedat Malam nomor 26, Kesiman Denpasar Timur. Bersai melakukan olah tempat kejadian, penemuan kuburan dan jasad Angeline, tim lapor Polresta Denpasar mengamankan sejumlah alat tajam seperti skop, pacul, dan sprey yang diduga dipakai untuk membunuh Angeline. Penemuan ini pun menguatkan para guru sekolah Angeline. Maksud kami, penemuan ini pun membuat para sekolah guru Angeline yang selama ini curiga terhadap bocah. Delapan tahun itu mengalami kekerasan. Para guru berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Memang benar begitu ya. Dihukum seberat-beratnya, beliau hukuman matilah. Karena keterangannya di media, di TV One itu bertentangan sekali dengan kenyataan. Artinya memang benar si Angeline sedama ini mengalami siksaan gitu Pak? Itu sudah sebaik prediksi kami, dari kami melihat daripada keadaan fisiknya itu, dan kami mengoreksi dari perbicaraannya dia. Sudah, ya pada saat itu kan kami hanya menduga begitu saja, dan kami tidak berani menuduhkan begitu karena bukti belum kita terima, belum ada, begitu tidak berani. Sementara itu pemirsa dari hasil otopsi jenazah Angeline, tim forensik rumah sakit sanglah dan pasar memperkirakan, bocah delapan tahun ini telah meninggal dunia sejak tiga pekan lalu, dengan penyebab pendarahan di kepala. Selain itu, tim forensik juga menemukan luka memar hampir di sekujur tubuh Angeline. Pemirsaan luar pada pukul 13.55, dilanjutkan dengan pemerisaan dalam pukul 15.13. Dari hasil pemerisaan luarnya, kami temukan ada beberapa luka memar pada hampir seluruh tubuh, jadi di daerah wajah, kepala, leher, tangan, lengan, paha, bokong, dan di telapunggung kaki dari korban. Kemudian dari tanda pembusukannya atau perkiraan saat kematiannya sekitar kurang lebih tiga mingguan. Untuk sebab matinya, ada pedaraan di kepala, jadi kekerasan pada kepala yang menimbulkan kematian. Lokasi penemuan jasad Angeline hingga malam ini masih dijaga sejumlah aparat kepolisian. Ya, beberapa orang warga ini juga masih terlihat pemirsa di sekitar tempat kejadian perkara. Dan kita akan bergabung dengan Rifai Pamone dari Denpasar, Bali. Rifai, bagaimana situasi di TKP penemuan jenazah Angeline hingga malam ini terkait penjagaan dan kedatangan warga? Kami akan berupaya untuk menggambarkan kondisi di tempat kejadian perkara. Penemuan dari jasad Angeline, bocah perempuan berusia 8 tahun yang baru saja ditemukan oleh tim penyidik dari Poresta dan Pasar, Bali. Dan juga tempat yang menggabungkan. Krizia, saya akan memulai dari kondisi di depan rumah di Jalan Sedap Malam nomor 26 ini. Kondisinya sangat sepi. Lampu tidak dinyalakan oleh petugas yang berjaga-jaga di sekitar lokasi tempat kejadian perkara penemuan. Lalu polis lain juga dipasang di sekitar rumah. Sepanjang sekitar 100 meter, polis lain ini melingkar di sekitar lokasi. Dan terkait dengan penjagaan yang terus diperketat, Kami mendapatkan informasi bahwa setidaknya dalam 3 minggu terakhir sejak adanya laporan kehilangan dari keluarga angkat Angeline, pihak kepolisian secara internal dan juga secara tertutup sudah berjaga-jaga di lokasi Jalan Sedap Malam nomor 26 ini di wilayah Polsek dan Pasar Timur selama 24 jam. Namun setelah ditemukannya jasad Angeline di belakang rumah Jalan Sedap Malam nomor 26 ini, Krizia kemudian penjagaan lebih terbuka dan lebih banyak lagi anggota tidak hanya dari Intel, namun juga dari Sat Sabara dan sejumlah satuan lainnya berjaga selama 24 jam. Terkait dengan kondisi warga yang berdatangan memang tidak lagi ramai saat ini, Krizia dan juga Maria. Namun beberapa saat yang lalu kami masih melihat ada beberapa warga yang lewat di Jalan Sedap Malam ini, kemudian sempat berhenti dengan kendaraan roda 2 mereka dan juga roda 4, tadi ada beberapa yang berhenti untuk melihat bagaimana situasi di rumah tempat kejadian perkara penemuan jasad Angeline. Kami juga ingin memperlihatkan Krizia terkait dengan beberapa kondisi dari pekarangan rumah ini, ada beberapa ucapan duka cita, kami akan coba memperlihatkannya kepada pemirsa. Ada 2 karangan bunga setidaknya yang diletakkan oleh para ibu dan juga anak-anak yang berada di sekitar perkampungan ini, ada tulisan duka cita, dan juga tentunya ini ditunjukkan untuk memperlihatkan empati dan juga simpati kepada keluarga korban yang tentunya saat ini tengah dalam kondisi duka cita. Krizia. Rifai, kemudian bagaimana dengan penyidikan polisi terhadap sejumlah saksi? Apakah sudah ada perkembangan? Perkembangan terbaru yang bisa kami informasikan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Porresta dan Pasar Bali khususnya Krizia adalah terkait dengan beberapa saksi yang memang sudah ditahan kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari beberapa saksi yang seperti sudah diketahui diantaranya ada penjaga rumah dan juga kemudian beberapa anggota dari keluarga angkat Angeline diantaranya adalah ibu angkat Margaret dan juga kakak angkatnya Yvonne yang sempat diinterogasi di Polda Jati maupun di Porresta dan Pasar Bali hingga pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian tengah pihak kepolisian khususnya penyidik dari Porresta dan Pasar Bali akhirnya menetapkan satu tersangka hingga saat ini yaitu penjaga rumah dari rumah keluarga angkat yang berada di Jalan Sedap Malam nomor 26 ini dengan inisial A. Kemudian hal tersebut masih terus akan dikembangkan informasi yang beredar saat ini motif dari pembunuhan yang diungkap dari hasil forensik atau sidik forensik dilakukan di RSUP Sanglah dan Pasar Bali di mana ada kemungkinan besar kekerasan lalu berujung pada pembunuhan ditetapkan juga oleh pihak kepolisian bahwa informasi saat ini tersangka berinisial A sempat melakukan pemerkosaan terlebih dahulu kemudian menghilangkan nyawa bocah perempuan berusia 8 tahun Angeline Kedisya baik, Rifai Paman yang melaporkan langsung dari Denpasar Bali pemirsa kisah pencarian Angeline diawali sejak bulan Mei lalu tepatnya ketika keluarga angkat Angeline menyatakan kehilangan bocah berusia 8 tahun itu dan mencarinya melalui akun media sosial namun ketika menyebar keluarga angkat dari Angeline ini justru tertutup kepada media termasuk dua menteri yang berkunjung ke rumahnya tepatnya 16 Mei 2015 dinyatakan keluarga angkat Angeline sebagai tanggal terakhir mereka melihat keberadaan Angeline bermain di halaman rumah mereka selang sehari keluarga membuat fanpage di akun media sosial dan menyebarkan berita kehilangan Angeline polisi kemudian melakukan pencarian dan memeriksa sejumlah saksi termasuk orang tua kandung Angeline sekitar tiga minggu kemudian dua orang menteri yang datang dalam dua hari berturut-turut ditolak masuk ke dalam rumah orang tua angkat Angeline di Denpasar Timur Bali namun pencarian Angeline terus dilakukan pihak sekolah dan relawan dengan menyebar ribuan pamflet 10 Juni 2015 sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah polisi menemukan jasad Angeline terkubur di dekat kandang ayam di halaman rumah orang tua angkat Angeline karena curiga ada gundukan tertutup sampah saat memeriksa rumah tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati